Saudara sempat rusak karena didorong-dorong saat aksi demo penolakan revisi Undang-Undang Pilkada 2024 kemarin, kini pagar kantor DPRD Jabar sudah diperbaiki. Sejak Jumat pagi tadi, pintu gerbang kantor DPRD Provinsi Jawa Barat yang semula rusak karena didorong pendemo, kini sudah kembali berdiri kokoh. Hanya saja kawat berduri terlihat masih terpasang di seluruh pagar. Arus lalu lintas pun sudah berjalan normal setelah Kamis kemarin sepanjang jalan di Ponegoro kota Bandung ditutup.